Bisnis sapi potong sangat menarik, sehingga ada beberapa pembisnis yang ingin mengetahui seperti apa prospek bisnisnya. Nah, berikut saya akan menanyakan salah satu peserta pelatihan bisnis sapi angkatan ke-57, yaitu Mas Ceki. Nah, beliau adalah salah satu pembisnis yang berasal dari Propolinggo, Jawa Timur. Nah, sahabat, ayo kita ikuti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabagus. Jumpa lagi dengan saya, Edith. Terima kasih telah mengklik channel Sampai Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi angkatan. Nah, berikut akan disampaikan oleh Mas Ceki tentang motivasi apa join dalam pelatihan bisnis sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ceki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Mas Ceki? Sehat, sehat baik. Nah, Mas Ceki latar belakang apa Mas Ceki bergabung dalam pelatihan bisnis sapi di angkatan 57 ini? Perkenalkan, nama saya Ceki dari Probolingro, Jawa Timur. Dan saya diutus bos Masri dari Malaysia untuk mengikuti pelatihan ini, Sapi Bagus, untuk menerapkan program Sapi Bagus di Malaysia nanti. Oh, jadi ditugaskan untuk belajar ya tentang bisnis sapi yang akan diterapkan nanti di Malaysia ya. Nah, itu di Malaysia ini seperti apa rencananya atau kondisinya di peternakannya? Yang pertama, bos Masri ini akan membuka sebuah peternakan, khususnya di sapi dan kambing. Berhubung di Malaysia ini permintaan sapi, kambing di saat kurban atau patikah sangat banyak, jadinya bos Masri tertarik untuk membuka peternakan. Tujuan kami yang pertama akan fokus di bidang pakan, yang kedua, kambing, yang ketiga, sapi. Untuk kambingnya kita mungkin di-breding, kalau sapinya kita untuk menjualan di peternakan. Oh, begitu ya. Nah, berarti di sana ini sudah ada rencana mau membangun peternakan atau malah justru sudah jalan? Kalau di Malaysia saat ini, kami sudah bangun untuk persiapan kandangnya. Kita sudah pagar keliling, tinggal menunggu pembangunan kandang. Pembangunan kandang ini kita setelah selesai latihan dari sapi bagus, pelatih di sini, kita akan terapkan di sana. Berikut melalui cara tata kandang, cara membuat pakan, dan nanti gimana caranya supaya tenaga sehat. Itu di kota mana ini di Malaysia ini? Tepatnya di Johor Keluang, Jalan Masri. Begitu ya, berarti kalau dari Kuala Lumpur berapa jauh? Kalau Kuala Lumpur jauhlah sekitar kayak seperti Jawa Timur, Jawa Barat. Begitu ya, jadi perjalanan paling enggak bisa seharian begitu ya. Nah, di sana rencana kapasitas berapa ekor untuk sapinya? Untuk kita sementara masih belum fokus, belum begitu fokus untuk berapa ekornya, tapi kemungkinan apabila nanti berjalan, akan kita isi sebanyak-banyaknya. Nah, artinya berapa banyak dalam arti berapa ekor? Kalau untuk sapi mungkin sekitar 50 ekor ke atas. Jadi di atas 50 ekor ya. Nah, sedangkan rencana untuk breeding kambing? Breeding kambing juga pun begitu, nanti akan memulainya. Saat ini masih akan 20 ekor dulu masuk, nanti akan bertambah selanjutnya. Oh, begitu ya. Nah, di sana jenis sapinya seperti apa untuk korban itu di Malaysia? Kalau untuk sapi ya seperti-seperti biasa aja, ada yang lokal juga, tidak jauh dengan Indonesia juga, di sini ada juga yang dari luar campuran juga. Cuma nanti sistem pelatihan ini akan kami terapkan, yang cocok untuk apa? Apakah kita nanti akan cocoknya dipakan? Kalau misalnya pakan cocok, kita akan kembangkan. Baik, demikian sahabat penjelasan dari salah satu peserta pelatihan bisnis sapi angkatan 57. Baik, sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam salibat. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sabi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Terima kasih telah menonton!